Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Huta Channel Kali ini saya akan melanjutkan Untuk latihan kedua Soal Excel untuk tes kerja Baik, diberikan contoh soal Seperti berikut Ini soal 2 Daftar hasil penjualan Tokohamdallah Tahun 2020 sampai 2021 Ada pun yang harus dicari adalah Yang pertama adalah total Kemudian total per kota Jadi total per kota Total Total per kota Kemudian nilai tertinggi Nilai terendah Dan nilai rata-rata Baik, langsung kita akan Mengisi untuk yang total Caranya bagaimana Sama dengan latihan yang pertama Yang sudah kita bahas dulu Kita gunakan Ya, rumus sama dengan Kemudian Kita jumlahkan C7 Ditambah D7 Ditambah E7 Ditambah F7 Ini rumusnya Kemudian kita tekan Enter Oke, ketemu Totalnya adalah 7200 rupiah Oke, teman-teman Tidak Harus kita Menggunakan Rumus Ini Sama dengan C7 C7 plus D7 E7 Dan F7 Kita bisa Menggunakan Rumus Atau fungsi Sum Bagaimana caranya Sama Seperti latihan 1 Sama dengan Kita ketik Sum Kurung buka Kemudian Kursor kita letakkan Di C7 Kita Tahan Kemudian Tarik Sampai Ke F7 Kemudian Kita Beri kurung Tutup Kita tekan Enter Sama Kemudian Untuk Mengisi G8 Sampai Bawah Caranya Adalah Kita Letakkan Kursor Di G7 Kemudian Kita Klik Tanda Muncul Tanda Plus Hitam Kemudian Kita Tarik Sampai Dengan Di G18 Kita Lepas Maka Akan Muncul Secara Otomatis Jumlah Dari Jumlah Total Masing-masing Nama Barang Baik Sekarang Kita Masuk Pada Total Perkota Sama Caranya Kita Gunakan Fungsi Sum Atau Paling Cepat Kita Gunakan Auto Sum Kita Letakkan Kursor Di C19 Kita Klik Auto Sum Otomatis Akan Terpilih C7 Sampai Dengan C18 Kemudian Kita Tekan Enter Maka Akan Muncul Secara Otomatis Total Perkota Kemudian Untuk Mengisi Yang Total Perkota Untuk Serabaya Kediri Madiun Kita Tinggal Copy Pastekan C19 Caranya Sama Kita Tahan Ketika Sudah Muncul Kursor Berubat Jadi Plus Warna Hitam Kita Tahan Tekan Kita Geser Sampai Ke F 19 Kemudian Kita Lepas Untuk Mencari Nilai Tertinggi Caranya Sama Kita Gunakan Fungsi Max Sama Dengan Max Kemudian Kurung Buka Kita Letakkan Kursor Di C7 Kita Tarik Ke Bawah Sampai Ke C18 Kurung Tutup Muncul Nilai Tertinggi 9000 Kemudian Kita Tinggal Kopikan Sampai Ke F20 Kita Lepas Untuk Nilai Terendah Fungsinya Sama Kita Gunakan Fungsi Min Kita Letakkan Kursor Di C7 Kita Tarik Ke Bawah Sampai C18 Kemudian Kurung Tutup Sama Dengan Kemudian Kita Kopikan Sampai Ke F21 Oke Kemudian Untuk Mengisi Nilai Rata-Rata Kita Gunakan Fungsi Average Sama Dengan A Average Korung Buka Kita Pilih C7 Sampai Dengan C18 Kurung Tutup Sama Dengan Kemudian Kita Kopikan Sampai Ke F22 Oke Selesai Untuk Latihan Soal Yang Kedua Saya Kira Sangat Mudah Yang Perlu Kalian Pahami Yang Pertama Adalah Fungsi Sum Kemudian Max Min Dan Fungsi Average Untuk Mencari Nilai Rata-Rata Saya Akhirnya Itu Untuk Latihan Yang Kedua Semoga Bermanfaat Sukses Saya Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh